Saudara, di sisi masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat, proyek pemerintah Provinsi DKI Jakarta dikebut. Salah satunya adalah mal pelayanan publik. Seperti pembentuk dan layanan apa saja yang ada di mal pelayanan publik, berikut laporan Jurnalis Kompas TV, Eri Sesaria, dan Juru Kamera, Aldo Alfian. Saudara, mal pelayanan publik yang sebelumnya telah direncanakan oleh Gubernur DKI Jakarta, ini sudah mencapai kurang lebih 90 persen. Saat ini saya berada di lantai 1, mal pelayanan publik, yang nantinya akan melayani sekitar 328 jenis pelayanan, baik itu di DKI Jakarta maupun di non-DKI Jakarta. Saat ini saya ada di lantai 1, dalam mal pelayanan publik ini terdapat 3 lantai, di mana lantai 1 dan juga lantai 2 ini akan melayani pelayanan-pelayanan, baik itu pembuatan izin maupun perpanjangan izin yang berada di DKI Jakarta. Namun di lantai 3 ini adalah pelayanan non-DKI Jakarta, ini artinya adalah pelayanan di luar dari pelayanan-pelayanan yang ada di DKI Jakarta, ini artinya adalah adanya keterkaitan ataupun kerjasama dengan sejumlah instansi-instansi. Tadi kami sempat melihat ada pun instansi yang telah bergabung dalam PTSP ataupun dalam mal pelayanan publik ini, tadi terdapat Kemenkumham, yaitu untuk pelayanan keimigrasian, tadi juga kami sempat melihat ada BPJS Kesehatan dan juga BPJS Ketenagakerjaan, tadi juga kami sempat melihat ada PLN dan sejumlah instansi-instansi lainnya. Di lantai 1 dan di lantai 2 ini adalah dikhususkan untuk pelayanan PTSP DKI Jakarta. Dan apabila sebelumnya pelayanan PTSP DKI Jakarta ini dilayani di kantor balai kota dengan cara berdesak-desakan, berbeda dengan yang akan dilakukan di mal pelayanan publik ini. Tadi kami sempat melihat ada sejumlah loket-loket yang tengah dipersiapkan, loket-loket antrian ini nantinya akan diberikan kepada warga yang hadir sehingga warga tidak perlu berdesak-desakan seperti yang terjadi pada kantor balai kota beberapa waktu yang lalu. Eri Cesaria, Aldo Alfian, Kompas TV, Jakarta. Terima kasih. Terima kasih.